Di antara bentuk taubat yang seseorang itu harus bertobat Yaitu bertobat dari amalan soleh yang dia lakukan Kemudian dia meninggalkan amalan soleh tadi Dia harus bertobat dari itu, kenapa? Allah telah memberikan kepadanya taufik Allah telah memberikan kepadanya kelezatan dengan ibadah tadi Allah telah memberikan ketenangan dalam kolbunya Dari ibadah-ibadah yang dilakukan Tapi kemudian dia meninggalkan kelezatan yang telah Allah tanamkan pada dirinya Maka ini bentuk dari sebuah kesalahan yang kita harus bertobat kepada Allah SWT Demikian yang disebutkan oleh sebagian para ulama Makanya Nabi kita SAW para hadirin Ketika beliau sudah beribadah, ketika beliau sudah beramal Beliau akan terus menerus dengan ibadah itu Walaupun ibadah itu sedikit itu lebih baik Daripada dia jorjoran ibadah semangat Ditinggalkan tiga bulan Nanti setelah tiga bulan buat lagi Mendingan sedikit-sedikit tapi terus menerus Itu lebih dicintai oleh Allah SWT Alhamdulillah 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 Alhamdulillah